Bisa seorang sopir truk yang melintas di jalan Purnama kota Dumai Riau diperas oleh preman Bahkan preman tersebut naik ke dalam truk dan mengancam sopir truk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat Siang teman-teman Nah video aku kali ini teman-teman aku dapat info Dan dapat kejadian eh video kejadian ya Jadi pemalakan yang dilakukan oleh preman teman-teman Nah yang ini nih sebenarnya udah lama ya teman-teman Nah mungkin teman-teman pernah berhadapan dengan preman-preman yang ada di jalanan ya teman-teman Begitu juga aku juga dulu sering ya Kalau misalkan keluar kota atau jalan-jalan keluar malam dulu ya Sering berhadapan dengan preman-preman ya Yang mikirnya tuh uang secara instan dia dapat gimana gitu kan Memeras orang Nah jadi ini ada kejadian di Dumai teman-teman Nah jadi di Dumai udah masuk juga berita salah satu TV nasional ya teman-teman Jadi dia malak supir-supir yang ada di jalan teman-teman Jadi preman ini bergerombolan ya teman-teman Bergerombolan Dia Apa Memberhentikan Mobil-mobil truk gitu Dan sering terjadi teman-teman yang kayak gini Aku juga pernah ngeliat juga secara langsung ya Cuma karena dia keburu ketahuan sama kami Pas kami lagi di luar dia langsung kabur gitu Nah ini kejadian di Dumai teman-teman Jadi malam hari Supir-supir mobil-mobil truk, mobil fuso ini Dijegat Diberhentikan di tengah jalan Nah jadi mereka Mengancam Ke supir Kalau misalnya supir ini gak mau ngasih Dia langsung Menganiaya Menganiaya Terus mengancam Keselamatan Supir-supir truk ini Jadi Banyak Yang aku liat ya Supir truk ini Banyak yang mengalah juga dia Dia ngasih Duit Karena takut Dia terancam Kadang ada juga yang melawan ya Yang melawan ini mungkin dia Memang Basicnya memang nyali Memang berani Nah itu biasanya terjadi bentrok teman-teman Jadi berantem dia Jadi sangat disayangkan ya teman-teman Masih ada juga Kejahatan Yang seperti itu ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang misalkan Lagi di jalan Atau Teman-teman yang kerjanya Itu Jadi aku Mengedukasi lah buat teman-teman Kalau bisa Teman-teman kalau kerja misalkan Jadi ekspedisi gitu Atau jadi supir truk Itu kalau bisa Bawa rekan-rekan Kayak bertiga Berdua Karena untuk Menjaga Keselamatan Buat teman-teman itu sendiri Kalau misalkan berteman kan Berdua Bertiga kan Ada Bertukar pikiran Kalau misalkan berhadapan Sama kayak gitu Apalagi Kalau bisa temannya Teman-teman yang benar-benar Berani ya Untuk melawan Prem-preman itu Dia intinya Yang namanya Prem-preman Kayak gitu itu Nyalinya gak ada Nah dia berani Hanya rame-rame Nah dia hanya Modal nekat aja Teman-teman Modal nekat Kalau misalkan dia gak Menyali Seperti itu Dia malah menjadi-jadi Tapi kalau misalkan Ada nyali Untuk melawan mereka Mereka pasti jiu Dan itu sering aku lihat Terjadi Di Di Mana-mana tuh Contoh kayak Waktu Ada pemalakan Di siak Malam hari Itu ketuan sama kami Karena kami rame Dia cuma bertiga Langsung ciut Nyalinya Berarti kan ada rasa Takut juga mereka Ketahuan Kena Kena Bogem Seperti itu Teman-teman Jadi Kasian ya Kalau aku lihat Supertruck Mereka Gaji gak seberapa Tapi mereka Habis di jalan Untuk menyetor Uang Ke Prem-preman Itu Jadi Aku dapat video Itu Supertruck tuh Habis dipalak Sama Mempreman Nah Jadi Kata Kasat Reskim Dumai Pak Bayu Menjelaskan Kalau Menghimbau Kalau ada Kejadian gitu Laporkan ke polisi Gitu teman-teman Insya Allah Bakal diproses Bakal dicari Apalagi Kalau Teman-teman Berani Merekam Pelakunya Itu lebih gampang Pihak polisi Untuk menangkapnya Jadi Buat teman-teman Yang belum tahu Kejadiannya Seperti apa Ini aku kasih Lihat Tayangan Video berikutnya Ini dia Seseorang Sopir truk Yang melintas Di jalan Purnama Kota Dumai Riau Diperas oleh Preman Bahkan Preman tersebut Maik dalam Truk Dan mengancam Sopir truk Teman-teman bisa Lihat Dari Sopir truk Diminta Melapor ke polisi Jika mendapat Tindakan-tindakan Premanisme Kita selalu melakukan Upaya Terhadap Pengli ini Baik dari jajaran Pores Dumai Maupun jajaran Prosek Yang ada di Kota Dumai Kita selalu melakukan Patroli Dan kita Amankan Yang terindikasi Pelaku Pengli Kita berikan Sok terapi Kita sampaikan Himbawan Kita sampaikan Teguran Kita buatkan Suruh pernyataan Namun Tetap Dari kami Dari pihak kepolisian Menghimbau kepada Seluruh masyarakat Baik itu dari Angkutan Apakah itu Dari driver Dari supir Maupun Perusahaan Apabila Menemukan Peristiwa Atau Mengalami Peristiwa Pengli Harap Melakukan Oke teman-teman Itu dia Videonya Teman-teman Lihat ya Seperti itulah Detik-detik Penghadang Eh Penghadangan Prem-preman Terhadap Supir truk Di Dumai Malam hari Jadi Jadi Teman-teman Hati-hati Di jalan Karena Masih banyak Orang-orang Jahat Yang seperti itu Berkeliaran Di jalanan Dia biasanya Beraksinya itu Malam hari Teman-teman Kalau siang hari Jarang Palingan Premannya Preman main Halus ya Dengan berkedok Tukang parkir Liar Macam-macam Berkedok Macam-macam Gitu Jadi Teman-teman Yang Kerja Malam Aku Kasih Pasukan Edukasi Dan pengalaman Aku Jadi Kalau aku Keluar Teman-teman Kalau aku Keluar Itu Aku udah Mempersiapkan diri Untuk Melawan Orang-orang Jahat Teman-teman Yang pertama Yang jelas Psik aku ya Aku Senang Olahraga Tantangan Yang berat-berat Boxing MMA Apa namanya Gulat Aku sering Pelajari Yang kayak gitu Dan latihan-latihan Berat Angkat beban Olahraga Push up Boxing Ngadu Kekuatan Tangan Ke tembok Nah itu Sangat penting Dan aku Hobi Jadi itu Memotivasi Aku Untuk berani Melawan Orang-orang Jahat Itu satu Yang kedua Teman-teman Gak usah Bawa Sajam Karena Dalam Undang-undang Juga gak boleh Kecuali Memang Darurat Banget Teman-teman Bawa Sajam Itu Kalau bisa Sajamnya Disimpan Kalau dalam Mobil Diletakin Aja Dalam Mobil Jangan Digunain Kalau gak 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 kepepet Kali Takutnya Nanti ada Polisi Teman-teman Bisa kena Pasal Tapi kalau Misalkan Kena razia Teman-teman Bisa jelasin Aja ke polisi Kalau ini Benar-benar Untuk jaga diri Karena Yang dilalui Jalannya Jalan rawan Gitu Jelasin Insyaallah Polisi Bakal Apa namanya Menilai Teman-teman Apakah ini Benar Apa enggak Yang ketiga Bagi cowok Itu Teman-teman Bawa Kayak Besi-besi Yang panjangnya Setangan Gini Di bawah Jok Untuk Antisipasi Kalau gak Bisa juga Teman-teman Bisa pakai Tali pinggang Tali pinggang Yang kepalanya Besi Dan Itu Yang kulakuin Jadi Pernah sekali Geng-geng motor Yang Masih-masih Label Itu Teman-teman Dia memang Mengganggu Di jalan Mengadang Aku Menggunain Tali pinggang Itu Tapi Tergantung Teman-teman Kalau teman-teman Punya Nyali Ya Lawan Kalau Misalkan Teman-teman Gak punya Nyali Kalau bisa Menghindar Kabur Lari Kabur Lari Gak usah Konyol Gitu aja Kalau aku Melihat dulu Kalau mereka Agak dua orang Tiga orang Kulauan Tapi Kalau rame-rame Kalau Gak ada Jalan keluar Untuk lari Terpaksa Kulauan Gitu aja Kalau bisa Dihindari Dihindari Misalnya Nampak Teman-teman Di jalan Kabur Ada celah Kaburnya Kabur Gas Pol Rata-rata CC-CC 150 Gas Kalau Buat Cewek-cewek Yang di jalan Malam-malam Pulang kerja Saran aku Kalau bisa Di online-online Banyak Semprot Gas Hermata Itu bisa Teman-teman Beli Masukin Dalam Tas Jadi Tinggal Tembakkan Ke Buka Langsung Gitu Karena Sekarang Udah Rawan Udah Gak Aman Lagi Bukan Baru Macam-macam Kejadian Jadi Teman-teman Bisa Safety Kendaraan Kalau bisa Digembok Kunci Kalau Misalkan Ditinggalkan Gitu Jadi Seperti itulah Edukasi Video aku Semoga Teman-teman Bisa Dapat Manfaatnya Terima kasih Teman-teman Yang selalu Support Channel aku Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Like Comment Channel Youtube Harif Yoni Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh